Halo guys, gue The Ages. Di video kali ini gue bakal kasih kalian tutorial pasang mode Stardew Valley Expanded di Stardew Valley versi 1.56 mobile atau Android. Sesuai janji gue di video kemarin yang review singkat Stardew Valley Expanded, ternyata banyak juga ya yang masih nganya bagaimana cara pasang Stardew Valley Expanded di mobile. Oke sebelum ke tutorial, pemasangan gue mau kasih tau dulu, jadi untuk mode Stardew Valley Expanded terbaru di mobile itu harus pake patch ya. Ini sama ya kayak kemarin di video Ringesad Village. Jadi gak kayak di PC, langsung bisa pasang aja gitu dan kenapa gue bikin tutorialnya untuk mobile karena gue yakin untuk pengguna PC itu sudah pasti bisa pasang mode yang beginian. Nah guys, tapi ada sesuatu yang harus kalian tahu. Jadi pembuat Stardew Valley Expanded ya, yang ofisialnya dari Nexus Bud, itu belum merilis update terbarunya. Jadi mode Stardew Valley Expanded untuk mobile, jika kalian nemuin bug atau hal yang lainnya, wajar ya karena bukan ofisial dari pembuatnya. Dan satu lagi guys, pastikan Stardew Valley kalian udah update ke versi 1.56 dan semapinya versi 3.18.3. Kalau belum, kalian bisa tonton dulu video ini ada di channel kedua gue. Dan pastikan kalian tonton sampai habis ya, biar mengerti teman-teman. Oke guys, langsung aja ke tutorialnya. Pertama, gue saranin kalian download Android Framework Mode. Ya, ini udah semua Require Mode dan Framework Mode gue satuinya di satu paket, linknya ada di deskripsi. Oke, selanjutnya ini bahan untuk Stardew Valley Android. Ada Stardew Valley Expanded versi 1.14 dan Stardew Valley Expanded 1.14 Mobile Test. Ini patch-nya teman-teman. Nah, untuk patch-nya, sebenarnya ini ada di server Discord Stardew Valley Expanded. Tapi, gue tau gak semua orang punya Discord, jadi gue sedain linknya di deskripsi. Oke, terakhir ada Stardew Valley Bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita extract dulu Stardew Valley Expanded yang di sini. Oke, setelah itu kita pasang Stardew Valley Patch-nya ya. Ini yang ini, yang Mobile Test. Kita extract juga, extract di sini. Nah, ada dua folder, Stardew Valley dengan spasi, Stardew Valley tanpa spasi. Kita cut aja yang ini teman-teman. Masukin ke sini. Nah, sama kan? Stardew Valley Expanded tanpa spasi. Kita pas tekan, lakukan ke semua file, ganti. Nah, untuk patch udah terpasang ya. Selanjutnya untuk Stardew Valley Bahasa Indonesia-nya. Kita extract di sini. Lakukan semua. Ganti. Oke, itu jadi masanya ya teman-teman untuk mode Stardew Valley Bahasa Indonesia-nya. Oke, kalau udah, gue mau pindahin dulu ini ke luar ke sini. Nah, setelah itu, sorry. Nah, setelah itu kita pindahin Android Promote Mode-nya dan Stardew Valley Expanded-nya. By the way, nanti bentuknya jeep ya, bukan langsung folder gini. Jadi, kalian harus extract satu-satu dulu untuk folder. Maksudnya juga untuk paket Android Promote Mode ini. Kita langsung cut. Atau kalian salin, bebas. Gue di sini cut. Kememori. Android Data Com.Zen Stardew Valley Files Mods. Oke, udah terpasang teman-teman. Gue bakal langsung buka Stardew Valley Expanded-nya. Oke, disini udah terpasang ya. Posisi mode Stardew Valley Expanded-nya. Gue mau luar dulu. Teman-teman. Si, udah ada. Save data gue. Oke, kita langsung cek apakah work atau enggak. Nah, work ya. Disini si Susan udah datang, teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Gimana? Mudahkan pasang Stardew Valley Expanded versi terbaru di Android atau Mobile. Tapi jangan seneng dulu. Ini belum ofisial ya. Dari pembangunan Stardew Valley Expanded-nya. Jadi, kalau ada bug dan hal yang lainnya, jangan panik ya. Oke, itu aja dari gue. Like, dislike, and bye. Sub indo by broth3rmax